Salah seorang nunandangan disabilitas, karekam CCTV, nalika keren ngambobol kantor desa di Kabupaten Cianjur. Jirasa puting pelaku bisa ngelakonan aksina di dua tempat. Pelaku ngegasab barang elektronik kawas televisi jeng komputer. Tah iya rekaman CCTV, anu nembongken aksi pelaku, salah seorang nunandangan disabilitas, anu ngegasab barang elektronik, turta asub di jalur tukang kantor desa Sukaluyu, Kecamatan Sukaluyu, Kabupaten Cianjur. Dinaeta rekaman teh pelaku tembong laluasa naik karena tembok tukang, bari memawakarung jeng tas. Dimasar karena keterangan, staf desa etak kajadian teh kerandapan wancijanari letik kira-kira jam 1. Pelaku katohian asub ngeliwatan bagian tukang turta nyongkel jandela. Satu luna pelaku mawa mengpirang elektronik kawas televisi, monitor komputer jeng infokus inventaris desa. Di kantor desa ini apa aja kan? Sementara ini yang dicuri ini berupa TV 32 inch, satu CCTV dan satu layar monitor desa. Itu kerugian berapa? Di taksir kerugian sekitar 8 juta. Lianti di kantor desa etak pelaku teh ngabobol kantor SMPN Hiji Sukaluyu. Cek salah seorang guru pelaku anu etak takene asub ngaliwatan tembok si sisa kola. Satu luna pelaku nyongkel jandela di Rohangguru turta ngacak-ngacak berkas. Tapi pelaku teh hasil ngagasab komputer anu ayah di Rohangguru. Kiwari etak kasus teh ges dilaporkan ke Mapolsek Sukaluyu. Heri Setiawan, Bandung TV. Terima kasih telah menonton!